Bersama Harjokon Sokohon, Bersama Sastro, 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 Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, didapuk menjadi pembicara utama dalam Visipol Leadership Forum Universitas Gajah Mada yang mengangkat tajuk, Mampukah kita selamatkan demokrasi di Indonesia? Kegiatan yang digelar di ruang auditorium mandiri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM tersebut ditujukan bagi generasi muda yang dituntut untuk terus bergerak aktif menyelamatkan demokrasi di Indonesia yang dinilai cenderung masih stagnan hingga saat ini. Putra Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut menilai kemunduran demokrasi terjadi di Indonesia meski secara kuantitatif keikusertaan dalam pemilu masih menjadi salah satu permasalahan tertinggi sehingga perlu disikapi secara serius utamanya oleh anak-anak muda generasi penerus bangsa. Seperti isu intensif uang pada pemilu yang menjadi indikator adanya kemunduran demokrasi di Indonesia. data mencatat pada pemilu tahun 2019 kemarin ada 158 juta atau 81 persen pemilih dari daftar pemilih tetap. Dari angka tersebut masih perlu dicermati apakah murni memilih dari hati atau tergerak karena adanya intensif uang. untuk itu AHY menegaskan pesta demokrasi yang akan berlangsung kurang dari 7 bulan nanti dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia menjadi lebih baik. di Indonesia hari ini apa saja yang menjadi concern atau hal-hal yang perlu diperbaiki ke depan sekaligus tadi berdialog, berdiskusi dengan mahasiswa yang juga memiliki energi positif, memiliki harapan yang baik akan masa depan demokrasi di Indonesia. Tentu bukan hanya masalah demokrasi yang sedang kita hadapi saat ini ada masalah ekonomi, kesejahteraan, keadilan, negara hukum, tapi demokrasi juga tidak boleh dibiarkan mengalami stagnasi apalagi kemunturan. Tadi kita ungkap bahwa kebebasan rakyat harus benar-benar kita jaga. Jangan sampai ada masyarakat di Indonesia termasuk generasi muda yang takut berbicara di negerinya sendiri. Karena dengan kebebasan yang bertanggung jawab, termasuk kebebasan pers, teman-teman sekalian, maka demokrasi kita bisa kokoh. Dan sebagai pilar demokrasi, partai politik termasuk partai demokrat juga harus mengambil peran yang penting. Ahya menambahkan kebebasan rakyat yang tidak lagi berkualitas dinilai harus disoroti dan dikritisi khususnya oleh para anak muda. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Aurora Rahma Adi TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.